Yurgen, menurut lo Indonesia akan punah nggak? Menurut saya ini ladang amal yang besar, cuma nggak banyak orang baik mau masuk. Menerima, tidak akan main proyek. Main proyek, menerima suap, dan sebagainya. Yurgen, menurut lo Indonesia akan punah nggak? Tidak. Kita akan selamat beribu-ribu tahun lamanya. Karena? Karena itu cita-cita Bung Karno. Tapi justru katanya itu pidatonya Bung Hatta, jadi Indonesia akan hancur kalau bergantung sama negara-negara. Enggak cuma Indonesia, negara lain yang tidak mampu mandiri, dia akan tergantung dan sampai bisa bubar, bisa. Tapi gue yakin kita on the right track. Dan yang memang harus digaungkan ya optimisme itu. Bung Hatta nulis, menurut gue, tafsirnya itu akademik. Bagaimana satu negara bisa maju atau runtuh. Tapi karena kita punya cita-cita, ada dalam Undang-Undang Dasar 45, ya itu yang harus kita tuju dan harus optimis gitu. Maksud gue, apa yang kurang benahi, tapi jangan yang nggak terlalu jelek, lu jelek-jelekin. Yang nggak terlalu baik, lu baik-baikin juga nggak bener. So, nggak bakal bubar, nggak bakal punah. Nggak akan punah ya tadi ya. Tidak akan punah. Baik. Kita mau denger dong komitmen anti korupsi dari Yurgen. Saya masuk politik itu sebenarnya untuk beramal. Menurut saya ini ladang amal yang besar, cuma nggak banyak orang baik mau masuk. Sehingga korupsi itu menurut saya justru akan membuat ladang dosa gitu ya. Jadi, saya siap kalau terpilih, dikawal, dimonitor sedekat mungkin. Saya tidak akan menerima suap, saya tidak akan menerima, tidak akan main proyek, main proyek, menerima suap, dan sebagainya. Tapi ya menurut gue, di politik kan lebih gede lagi ya, itunya, permainannya. Dan mungkin karena udah belajar juga dari elit-elit di DPR, kawan-kawan wartawan juga, so I think bisa. Tahir, tadi Yurgen sempat nyebutin katanya tetangga atau keluarga sendiri, bilang ngapain sih, nyalek gitu. Berarti itu sebetulnya dukungannya seperti apa sih dari keluarga dan dari orang-orang terdekat? Keluarga full support bokap nyokap, mereka masang spanduk by the way, kayak mereka udah 60 ya, maaf pak kemana? Masang spanduk, deket rel. Terus difoto, terus gue sedih. Terharu ya? Bokap nyokap gue masang spanduk. Itu bentuk supportnya atau segitunya ya? Sampai segitunya kayak, karena gue harus melakukan yang lain, either fundraising atau turun ke bawah gitu ya. Ada spanduk di rumah nganggur, dia yang gerak gitu. Keluarga besar juga, yang lain dukung, ada yang sebagian masih mempertanyakan, kenapa ke PSI? Yaudah, biasa lah perbedaan. Jadi, seenggaknya full support semuanya. Baik. Kita doain, Sobat Medkom, semoga Yurgen dan karir kedepannya, sukses selalu. Amin. Terima kasih, Samira, kawan-kawan semua. Terima kasih banyak. Sukses terus. Lo juga. Amin. Amin. Sampai jumpa.